Menjelang pergantian tahun baru, ayam potong di pasar tradisional sebukit ramah mempawah diburu para pembeli. Meskipun harganya mencapai 40 ribu rupiah per kilogramnya, namun masyarakat tetap antusias membelinya. Satu di antara petagang ayam potong, Adi mengatakan, di hari biasanya, ia hanya mampu menjual sekitar 100 hingga 150 kilogram saja. Akan tetapi menjelang tahun baru, sekitar 500 kilogram daging yang ia sediakan biasanya akan habis. Selain ayam potong, kebutuhan jagung juga menjadi sasaran para pembeli untuk malam tahun baru. Di pasar sebukit ramah mempawah sendiri, pedagang jagung dadakan telah menyebar di sejumlah lokasi pasar. Yanto, satu di antara petagang jagung dadakan yang hari biasanya menjual sayur mengatakan, jagung yang ia jual didapatkan berasal dari Singkawang. Untuk malam pergantian tahun baru, ia menyediakan sebanyak 50 kilogram, yang dijual 7 ribu setiap kilogramnya. Ia pun optimis jagung yang disiapkannya tersebut akan habis di hari itu juga, sebab setiap tahunnya jagung yang ia sediakan sebanyak itu selalu habis. Ini sekitaran 500 kilo lah kita sendiri lah. Oh 500 kilo abang sendiri yang disiapkan ya. Ini sekarang 4 kilo dijual berapa? Jagung ini bang? Kilonya 7 ribu. 7 ribu ya bang? Siapa-siapa nih bang? 100 kilo ya. Ini sampai siang udah berapa hari bang jual ini bang? Cukup hari ini ya? Oh berapa hari ini ya? Satu hari ya kita jualannya. Ini sampai siang udah berapa kilo nih yang waktu? Uli Pondipi memberitakan.